Tanya kepada sang pacar, seorang pemuda di Bantul, Yogyakarta, tega menjual perabotan rumah tangga milik orang tuanya sendiri. Akibatnya, ibu tersangka menderita kerugian puluhan juta rupiah. Dan dari ibu kota, polisi meringkus dua pengemudi ojek online sekaligus kurir paket yang mencuri laptop seharga 67 juta rupiah. Berbekal akun aplikasi ojek online fiktif, serta foto cetakan wajah, RF dan HS, dua pengemudi ojek online ini mencuri sebuah laptop seharga 67 juta rupiah yang dipesan seorang pria dari sebuah toko daring. Pria 25 dan 39 tahun ini diringkus pada hari minggu kemarin di dua lokasi berbeda, yaitu di Ciledug, Tangerang dan Tambora, Jakarta Barat. Modus kedua tersangka adalah membeli akun pengemudi ojek online fiktif seharga 1 juta rupiah untuk mencari mangsa. Mereka pun memakai foto cetakan wajah agar lolos verifikasi aplikasi ojek online. Saat beraksi, mereka sengaja menunggu pesanan di dekat toko yang menjual barang elektronik dengan harga tinggi. Setelah korban terpancing untuk memesan pengantaran laptop, HS kemudian mengambil incarannya dan meminta RF untuk menjual hasil curiannya. Kasus ini mencuat setelah korban melapor ke polisi karena tidak kunjung menerima pesanannya. Padahal di aplikasi, barang pesanan sudah diantar. Kasus ini pun viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua tersangka pun mengaku sudah 15 kali beraksi dengan modus yang sama. Mereka kini terancam hukuman 6 tahun penjara. Demi cintanya pada sang kekasih, DR, seorang pemuda asal Bantul Yogyakarta ini, tega menjual perabotan rumah tangga milik orang tuanya sendiri. Bukan hanya perabotan rumah tangga, tersangka bahkan sempat mencoba menjual genteng rumah. Perbuatannya ini kemudian diketahui oleh sang ibu yang kaget karena perabotannya seperti televisi, kulkas hingga kasur ludes dijual anaknya. Kesal karena ulah DR, ia kemudian melapor kepada polisi. Ia mengaku menderita kerugian hingga 30 juta rupiah. Kepada polisi, pemuda 24 tahun ini mengaku ia tidak kuasa menahan permintaan sang pacar yang sudah dikenalnya sejak Oktober lalu. Akibat ulahnya, DR terancam hukuman 5 tahun penjara.